Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya sahabat channel kelas desain Oke hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu di tutorial layout Sketchup yaitu belajar layout Sketchup dari esar teman-teman semua jadi memang video ini kita khususkan bagi teman-teman pemula yang ingin mengenal layout Sketchup itu sendiri baik sekarang kita akan lanjut materinya di materi sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa perintah berkaitan tentang layout Sketchup ya teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya atau nanti saya letakkan di deskripsi video untuk link videonya seperti itu Oke teman-teman semua kita coba lanjutkan materinya itu pertama kita buka terlebih dahulu template-nya ya kita menggunakan setiga Oke di video kali ini kita akan coba mengenal fungsi dari petan file-nya petan file-nya kita akan coba mengenal apa fungsinya dari petan file itu sendiri Oke Nah kalau kita lihat di sini petan file itu berfungsi sebagai ini ada al petan ada gemetrik tile ada material simbol kemudian set petan dan lain sebagainya nah disini ada material simbol material simbol ini ini kita bisa menggunakan sebagai arsiran ya sebagai arsiran Nah ini kita bisa membuat arsiran menggunakan ini ya di sini ada banyak macam ada asfal ada break dan lain sebagainya ini banyak sekali ini ada gravel dan ada steel kemudian konkret ya nah seperti itu nah misalnya kita mau saya akan coba contohkan saya akan coba buka Sketchup dulu Sketchup 2000 langsung menggunakan Sketchup 2022 kita akan coba membuat arsiran di gambar sederhana kita akan coba buka program Sketchup dulu nah ini ya kita coba pakai sentimeter oke baik ini sudah terbuka pertama saya akan coba gambar sebuah kotak sederhana saja nanti kita aplikasikan di layer Sketchup ya nanti kita aplikasikan di layer Sketchup ya ini kameranya saya peralui prosya kemudian top Oke ini saya coba buat kotak ukuran 600,600 oke seperti ini setelah itu ini saya buat 300 sorry ini saya offset ke dalam kira-kira dia 15 saja oke kemudian ini saya akan ambil tengahnya di sini ya kira-kira ini saya buat 7,5 ini 7,5 kita coba buat dena rumah sederhana seperti itu ini sama ya coba buat 7,5 seperti ini ini juga 7,5 seperti kemudian ini kita gambar dulu seperti ini oke selesai untuk uang sudah buang ya kita buang udah yang lainnya kita dibuang saja Oke oke baik setelah itu mau saya Pukul naik seperti ini ya kira-kira 300 Oke saya ketok nah seperti ini ya udah saya akan buat scene dulu ya saya akan buat scan scene langsungnya nah ini tanpa atasnya kita ambil tanpa atas seperti ini Oh dan ini saya update Oke ini sudah beda setelah itu kita ke saya dulu dasar saya nawakan latihan Oke kita saya setelah itu kita coba impor ya kita setelah kita setelah kita setelah kita impor Hai eh Oh sorry kita sentuh layak masing-masing layak Oke kita pakai A3 hai 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 Oke ini sudah masuk nah ini sudah masuk TNN tadi ya di materi semuanya kita sudah menjelaskan apa namanya cara membuat dimensinya sekarang kita akan coba membuat arsirannya membuat arsirannya Oke terlebih dahulu saya hilangkan dulu backgroundnya saya ke sketch model Hai teka style setelnya Hai style Hai ke default style hai 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 ini kita coba sedet nah seperti ini dokumen ya oke oke kita kembali tadi ke sini ya ini garisnya kurang tebal teman-teman bisa pertebal stroke-nya di sini atau garisnya mungkin kita tambahkan misalnya banyak ya tiga seperti itu oke tapi kita akan fokus ke sini ya ke peten file nanti kita akan jelaskan lagi yang lain pertama tadi peten file peten file ini fungsinya untuk bisa memberikan asiran isinya ada beberapa macam ada geometriktal ada material simbol ada site peten dan lain sebagainya kita akan coba fokus ke material simbol yang sering kita gunakan nah disini ada simbol asfal kemudian ada break ya di sini ada konkret ya kemudian di sini ada gravel yang terpasangan batu ada plywood ada ada sen ada steel Oke ya misalnya kita mau buat asalan dinding di bawah sini saya akan coba buat kotak tuh seperti ini anggap saya ada kolom ya kira-kira seperti itu disitu misalnya ada kolom Hai yang di sini saya buat kolom sederhana seperti itu Hai bangsa hai 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 kira-kira kolomnya seperti eh eh hanya sekedar simulasi saja tonton Oke nah sekarang misalnya kita mau buat asiran anggaplah sinasir and ding misalnya kita pakai break break common disini tinggal kita pilih seperti ini kemudian kita pilih saya rectangle kita mau pakai tinggal kita pilih kita pilih rectangle seperti ini oke kita lihat ya nah seperti ini Oke ini sudah berfungsi dengan baik oke seperti itu nah ini salah satu fungsinya dari pattern fill jadi tinggal kita mencari sesuai kebutuhan apa yang kita butuhkan nah jadi saya kalau kita mau bikin DNA di layar Sketchup kita bisa menggunakan kinerian ini Oke seperti ini ya baik banget hai 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 keeh tetep Hai nah Hai kena ini sudah jadi di menggantung ya kalau disini kurang tepat ini bisa dimandurkan oke seperti ini ya oke pas nah itu yang pertama kemudian ada beberapa yang lain yang kita bisa pakai misalnya kayak gravel misalnya fondasi misalnya disini kita buat gambar seperti ini tapi kita matikan dulu patent fillnya supaya ini aktif oke patentnya dulu saya sembunyikan misalnya kita mau gambar fondasi ini hanya contoh saja oke 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 hanya seperti ini oke sekarang misalnya kita mau arsir misalnya gravel nah seperti ini tinggal kita pilih misalnya dari pakai lain tinggal kita ikuti seperti ini teman-teman oke baik nah ini sudah ya tinggal kita enter nah skalanya misalnya ini terlalu rapat atau terlalu padat caranya dirubah tinggal kita tambahkan semisinya 2x atau 5x kita ketik langsung atau 7 tergantung nilai yang kita masukkan seperti itu atau misalnya cash macam concrete ya hanya sini slow oke saya pilih ini dulu kemudian saya matikan file nya oke sering sama pattern oke oke gak plus love nya seperti ini kita mau concrete teman-teman misalnya pilih concrete kita coba cari concrete ini beton seperti ini nah ini ya oke hanya terlalu kentara nih bisa kita kasih kecil 07 sekian atau 1x dan lain sebagainya oke seperti itu jadi banyak sekali teman-teman ini fungsinya ini kita bisa oke misalnya gaya rencana keramik misalnya kita bisa membuatnya disini oke ini kita bisa langsung skalakan banyaknya 30 misalnya contoh auto 5 misalnya seperti ini oke kita bikin lagi dari sini ke sini ini juga masanya 4 masanya 4 oke masanya disini 3 atau 4 oke seperti itu ya dan ini juga harus diperhatikan teman-teman jadi misalnya kalau kita mau hilangkan patternnya tinggal kita klik seperti ini jadi kita mau hilangkan patternnya atau serahnya tinggal kita klik dulu kemudian kita ke shape style shape style kemudian ke pattern kita matikan patternnya seperti itu nah satu lagi teman-teman sebelum kita tutup yaitu nah bagaimana cara munculkan pattern feel seperti ini anggap ini kita tidak muncul ya kita punya seperti ini nah caranya dimunculkan kita ke window show try pastikan ter-checklist yang ini ya pattern file kemudian shape style kemudian kita show ya show itu menampilkan oke seperti itu sudah tampil sudah ada color ada pattern ya kalau gitu kalernya bisa dirubah teman-teman tinggal disini ada RGB moden ada image ada list nah misalnya kalau kita mau ubah kayak yang ini boleh-boleh saja oke nah seperti itu nanti kita akan bahas ya lebih jelas lebih dalam lagi sini juga ada stroke warna ya bisa dibahas step nantinya oke saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini video kita akan coba bincang-bincang lagi seperti itu oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh